Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Kurniawan dari Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ingin bertanya sedikit Apakah sebenarnya ketika sholat Rida baiknya ditaruh di pundak atau di tempat sujud? Baik, bagi kaum pria Rida hendaknya ditaruh di pundak Itu sunnah Bahkan sebaiknya kalau kita melakukan sholat Hendaknya ada sesuatu yang ada di pundak kita Kalau ada sorban-sorban Kalau tidak ambil baju yang lain, taruh di pundak Kalau melakukan sholat, tidaknya kita pakai dandan kepada Allah Jadi sunnah, meletakkan rida di atas pundak adalah sunnah Bukan taruh di bawah Kecuali saat kita bertentangan dengan satu keadaan Misalnya apa? Bawahnya adalah kotor sekali, mengganggu kalau kita sujud misalnya Baunya Masya Allah Karpetnya 6 tahun tidak dicuci misalnya Atau kita tidak punya sutroh Tidak punya pembatas sholat Maka saat itu boleh diletakkan sebagai pembatas sholat Biar orang tahu kalau kita lagi sholat Tapi dalam keadaan normal Sunnahnya rida adalah diletakkan di atas pundak kita Bahkan Bahkan Madhab Imam Malik mengatakan makrohnya Makroh seorang imam yang sholat tidak pakai beginian Maka baik rida Kalau begitu dalam mahatab kita sunnah di atas sunnah Paling tidak sholat tidak ada surban kecilan Kalau tidak ada surban nanti datang ke sini saya kasih surbanan Wahaiinallah Semuanya repotnya Habib bisa bagi-bagi surban nanti Paling tidak ada kain putih Atau kain ditaruh di pundak kita Itu sunnah Wallahu alam bisawab